Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali Bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita Dan pada kesempatan ini dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu Amin, amin, arrohman, alamin Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah Dari Kenanga Kinasyu Penulis-penulis kita ya kisahnya Dan tentunya pasti dari Tanah Kalimantan Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe Yuk diklik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya Untuk channel Ilo Bercerita Kami upload setiap hari teman-teman Setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Dan gak pake kelamaan ya Gak pake berbahasa-bahasi lagi Langsung saja Kita menuju ke Tanah Kalimantan Air Tragis Kini berubah menjadi kacau Bau darah Menggantikan aroma segar dari sayur dan repah Kerumunan warga yang marah Berkumpul di sekitaran tubuh Ibai Mereka mengeluarkan teriakan dan juga makian Mereka yang biasanya sibuk berbelanja Kini terfokus pada kejadian tragis ini Ibai tergeletak di tanah Tubuhnya penuh luka dan darah Pakaian lusunya menambah kesan yang mengenaskan Sebuah tongkat kayu yang masih berlumuran darah Tergeletak di dekatnya Menunjukkan betapa brutalnya Kekerasan yang diterimanya Warga yang marah Terus memukul Ibai tanpa ampun Menambah kekacauan di pasar Setiap pukulan itu menambah ketegangan Sementara teriakan kemarahan mengisi udara Di sudut pasar Seorang pedagang sayuran berdiri terkejut Ia tidak tahu harus berbuat apa Ia hanya bisa melihat dengan ngeri seorang ibu Yang sedang bersama anak kecilnya itu Mencoba menjauhkan anaknya dari pemandangan tersebut Menarikan dengan cepat Agar tidak melihat kejadian itu Ketika pihak berwajib akhir tiba di pasar Suasana pun mulai meredah Meskipun sisa-sisa kekacauan masih terasa Para petugas kepolisian Dan medis bergerak cepat dan terampil Mereka segera mengamankan area Di sekitaran tubuh Ibai yang tergeletak di tanah Berusaha menjaga agar tidak terjadi Kerumunan yang lebih lanjut Petugas medis dengan hati-hati Mengangkat jenazah Ibai dengan menggunakan tandu Setiap gerakan mereka diperhatikan oleh warga Yang masih berkumpul Beberapa diantaranya tampak berbisik-bisik Mengungkapkan perasaan mereka Tentang kematian Ibai Sementara itu Petugas kepolisian mulai bekerja Mengatur dan membatasi area kejadian Mereka menggunakan pita polisi Untuk menandai area sekitaran tubuh Ibai Mencegah warga untuk mendekat Di pasar Sebagian besar pengunjung dan pedagang Berdiri dengan ekspresi yang campur aduk Beberapa pedagang sayuran menggelengkan kepala Matanya terlihat penuh rasa lega Mereka membicarakan kejadian tersebut Dengan nada datar Seolah seperti menanggapi sebuah berita Yang membebaskan mereka Dari beban yang selama ini mendera Di sisi pasar yang lain Seorang pedagang daging berdiri di samping meja dagangannya Dia menyaksikan dengan rasa puas Mulutnya terkatup rapat Seolah-olah Dia sedang menahan senyum Akhirnya Gumamnya Breman itu mati jua Aman pasar kita Pengunjung pasar juga menunjukkan reaksi serupa Beberapa dari mereka berbisik dengan suara rendah Sementara Yang lainnya tampak penyendiri Merenungkan kejadian tersebut Seorang ibu dengan anak kecil Tampak menarik anaknya lebih dekat Sementara Dia memandang dengan rasa cemas Yang perlahan Berubah menjadi rasa lega Kali-kali lagi yang akan menyuntan duit urang Katanya kepada anaknya Dia senang Karena ibai Yang memang sering mencopet dompet Para pembeli Kini sudah mati Pihak berwajib mulai mengumpulkan barang bukti Di sekitaran lokasi kejadian Tongkat kayu yang berlumpuran darah Dan beberapa barang lain Yang mungkin terkait dengan kejadian tersebut Dikumpulkan dengan hati-hati Sementara itu Petugas keamanan berusaha Mengendalikan kerumunan Yang masih penasaran Dan tampak cemas Beberapa waktu kemudian Petugas pun memulai penyelidikan Untuk mencari tahu lebih lanjut Tentang peristiwa tersebut Dan mengidentifikasi pelaku Mereka melakukan wawancara Dengan beberapa saksi Dan meminta keterangan Dari para pedagang Serta pengunjung pasar Suasana pasar mulai kembali tenang Meskipun Kesedihkan dan kekhawatiran Masih menyelimuti masyarakat Pasar yang tadinya riu Kini kembali normal Pedagang-pedagang yang terlibat Dalam keributan Mulai membuka kius mereka Tanpa ambil pusing Semua orang senang Karena Perman yang biasanya membuat Seisi pasar esakini Sudah meninggal setelah dikroyok Beramai-ramai Setelah menjalani pemeriksaan Jenazah Ibai dibawa pulang Ke kampungnya Di daerah hulu sungai Pulangin jenazah Ibai Disambut dengan suasana tenang Meski dibalik kesan damai itu Tersembunyi Sebuah rahasia kelam Tentang kehidupan Dan kematiannya Di tengah kerumunan Tampak keluarga Ibai Berdiri dengan wajah tertunduk Menyembunyikan kesedihan Mendalap dan rasa bersalah Di balik senyuman paksaan Setibunya di rumah duka Jenazah Ibai yang sudah dibalut Kafan putih Terletak di ruang tamu Yang telah dibersihkan Dan diberikan karpet tebal Para tetangga berkumpul Di sekitar jenazah Saling berbagi ucapan Bela sungkawa dan doa Tak lama kemudian Suara azan berkumandang Dari masih terdekat Menandai waktu sholat zuhur Suasana khidmat Menyelimuti tempat itu Dengan warga membentuk barisan Berdiri dalam barisan rapi Menunaikan ibadah disusul Dengan sholat jenazah Sebelum Ibai dikuburkan Sholat jenazah dimulai dengan khusu Di tengah sholat Terdengar suara isak tangis Dari keluarga dekat Ibai Terutama sang ibu Yang tampak sangat terpukul Mereka berdoa dengan sepenuh hati Berharap Agar Allah memberikan tempat terbaik Untuk Ibai di sisinya Setelah sholat jenazah Jenazah Ibai pun diangkut Untuk menuju pemakaman Yang terletak di tepi desa Jalannya berliku Dan dikelilingi oleh Pepohonan ridang Yang memberikan sedikit ketiduhan Di bawah terik matahari Dalam perjalanan Tampak warga bergotong royong Mengangkat keranda jenazah Dengan hati-hati Mereka bergerak dengan hati-hati Agar tidak ada gangguan Berusaha agar acara pemakaman Berlangsung dengan lancar Kenapa barat banarlah Bisik salah seorang pengusung keranda Yang merasa Jika jenazah Ibai Terasa begitu berat Wajar aja Awak ada selamak Temannya berkata Semua itu wajar saja Karena badan Ibai Memang berisi Sesampainya di pemakaman Tanah kuburan telah digali sebelumnya Siap untuk menerima jenazah Para petugas kubur Dengan cangkul dan skop di tangan Menyiapkan lubang dengan teriti Ketika jenazah Ibai Diletakkan di dalam liang lahat Proses ini dilakukan Dengan penuh kehati-hatian Warga berdiri Mengelilingi kuburan Membaca doa Dan berdoa Agar Ibai Diterima Di sisi Allah SWT Keluarga Ibai Meskipun nampak tegar Tidak bisa menyembunyikan Ketegangan Di wajah mereka Selesai jenazah Dimasukkan ke dalam kuburan Tanah mulai ditimbun Suara tanah yang jatuh ke liang lahat Membuat suasana Semakin nening Beberapa warga Memandang makam Dengan sedikit terseheran Mereka tidak tahu Penyakit apa Yang sudah membuat Ibai Harus meninggal Di usia muda Keluarga Ibai Yang sebenarnya tahu betul Tentang kehidupan gelap Anak mereka Tetap memelihara Rahasia tersebut Dengan baik Mereka beralasan Kepada para tetangga Bahwa Ibai Meninggal dunia Akibat kecelakaan Rahasia kematiannya Yang sebenarnya Tetap tersembunyi Di dalam hati mereka Setelah prosesi Pemakaman selesai Warga pun kembali Ke rumah masing-masing Di malam harinya Mereka pun kembali Berkumpul Untuk menghadiri Acara talilan Untuk mendoakan Ibai Malam itu Desa Berada dalam Gandingan yang dilikupi Oleh kegelapan Langit terlihat pekat Dengan hanya sedikit Bintang yang bersinar Bulan Tampak malu-malu Di balik awan Angin malam Berembus lembut Membawa aroma tanah Dan dedaunan yang lembab Seorang pemuda Yang bernama Pudin Tengah pulang Dari sebuah urusan Di desa tetangga Lampu motor Yang redup Menerangi Jalanan berbatu Yang sunyi Pudin Dengan mata setengah Terpejam Karena kelelahan Mengebudikan motornya Secara hati-hati Ketika Pudin Mulai melaju Di tengah jalan yang gelap Tiba-tiba saja Dia melihat Sosok yang berdiri Di pinggir jalan Dan itu Adalah Ibai Pudin terkejut Mengira mungkin Ada yang salah Sehingga temannya itu Berjalan kaki Di malam hari Ia lalu Memperlambat Laju motornya Dan menghentikannya Di samping Ibai Ui Ibai Bapak disini Tanya Pudin Erat Ibai berbalik Arap Pudin Wajahnya pucat Tatapannya kosong Pudin Tolong antar aku Bulik Ketik Ibai Dengan suara yang terdengar Terputus-putus Saat meminta Diantar Kasih naik Nah Pudin mengangguk Dan mengajak Ibai Naik ke belakang motornya Ibai Memanjat dengan pelan Membuat motor Sedikit goyang Pudin lalu Melanjutkan perjalanan Tetapi Segera Ibai Merasakan sesuatu Yang aneh Motornya Terasa semakin berat Seakan ada beban Yang tak bisa dijelaskan Setiap kali Ia berusaha Mempercepat Laju sepeda motornya Rasanya Seolah motor itu Menahan dengan Kekuatan Yang lebih besar Daripada Biasanya Selain itu Ada bau busuk Yang terasa Semakin menyengat Seolah seperti Bau bangkai Yang telah Lama tergeletak Aroma busuk itu Membuat Pudin Merasa mual Sekaligus Jemaah Ia mengira Mungkin Ada sesuatu Yang rusak Di motornya Gawat Abah pasti hamuk Memondanya rusak Punggung Pudin Berkeringat Ketika ia memikirkan Abahnya akan Mengamuk Karena motor Yang baru Dibelinya Itu rusak Karena Ula Pudin Dia terus berusaha Untuk tetap tenang Tetapi Bau itu terasa Semakin menyengat Membuatnya Hampir Tidak bisa bernafas Dengan nyaman Pudin Merasakan kulit tangan Dan kakinya Semakin dingin Peluh Semakin deras Mengalir Dan ketika Pudin Mendekati rumah Ibai Dia merasa Legah Karena perjalanan Akan segera Berakhir Tetapi Dia salah Ketika tiba Di depan rumah Ketegangan Dan ketakutan Yang dirasakannya Seolah Mencapai puncak Nah Aku pulih dulu lah Pudin Berpamitan Setelah Ibai Turun dari motornya Dan ia Tersentak Saat Melihat Dari kaca Sepion Yang memperlihatkan Sosok Ibai Di belakang Tubuh Ibai Tiba-tiba saja Membesar Secara perlahan Seakan Mengalami Pembengkakan Yang tidak wajar Kulitnya Yang pucat Kini Tampak Mengembang Lalu Mengerut Memunculkan Guratan-guratan Gelap Seperti Bercak Darah Yang Membeku Wajah Ibai Semakin Menakutkan Mata Hitam Tampak Kosong Penuh Kemarahan Mulutnya Terbuka Lebar Memperlihatkan Gigi-gigi Tajam Yang Berkilauan Dalam Cair Budin Tertegun Tidak Bisa Bergerak Karena Ketakutan Dia hanya Bisa Menatap Dengan Mata Yang Terbuka Lebar Ibai Mulai Mengeluarkan Suara Yang Tidak Bisa Dikenali Suara Menggerung Yang Membuat Bulu Kuduk Yang Berdiri Budin Dengan Nafas Yang Terengang Berusaha Untuk Mempercepat Laju Sepeda Motornya Supaya Bisa Segera Pergi Tetapi Seluruh Tubuhnya Terasa Berat Seolah Seperti Terbenam Di Dalam Lumpur Sementara Itu Sosok Ibai Yang Kini Benar-benar Tidak Dikenali Menatap Budin Dengan Tatapan Penuh Kebencian Budin Akhirnya Bisa Mengumpulkan Keberanian Untuk Membalikan Motor Dan Melaju Cepat Meninggalkan Rumah Ibai Di Belakang Sepanjang Perjalanan Pulang Bau Busuk Dan Rasa Takut Buatnya Berinding Hingga Kedalam Tulang Budin Berdoa Dalam Hati Agar Pengalaman Menakutkan Ini Segera Berlalu Dan Bahwa Dia Tidak Akan Pernah Bertemu Lagi Dengan Sosok Menakutkan Itu Kesekan Paginya Budin Duduk Di Sebuah Warung Kopi Sederhana Yang Ada Di Pinggiran Desa Tempat Dimana Warga Biasanya Berkumpul Untuk Berbincang Dan Menikmati Sarapan Warung Itu Dengan Dinding Kayu Dan Atap Seng Yang Sudah Mulai Bocor Terasa Hangat Dengan Aroma Kopi Dan Gorengan Budin Yang Masih Tampak Pucat Dan Lelah Memesan Segelas Kopi Hitam Untuk Mengusir Rasa Kantuk Akibat Kurang Tidur Semalam Lantas Dia Mulai Bercerita Saat Budin Memulai Cerita Ia Langsung Dikelilingi Oleh Teman Teman Dekatnya Beberapa Diantaranya Mengenal Ibai Dan Keluarganya Bubuankam Pasti Kada Percaya Apa yang Kulihat Tadi Malam Budin Memulai Dengan Suara Yang Masih Bergetar Teman Temannya Memusatkan Perhatian Penasaran Dengan Cerita Yang Akan Disampaikan Budin Mulai Menjelaskan Bagaimana Ia Bertemu Dengan Sosok Ibai Di Jalanan Aku Bulik Tengah Malam Dan Melihat Ibai Berdiri Di Mencoba Menggambarkan Situasinya Dengan Sedita Mungkin Tapi Tahulah Awaknya Bau Haru Pas Sampai Di rumah Awaknya Timbul Bagana Lawan Bat Tinggi Giginya Bataring Teman Teman Pudin Saling Berpandangan Beberapa Mereka Mengerutkan Dahi Ibai Kada Tau Kha Ujar Salah Satu Temannya Mencoba Menyela Ibai Itu Sudah Meninggal Hanyar Semalam Dikubur Bujur Bantai Pudin Juran Sagan Apaku Baka Rumbut Temannya Menegaskan Dia Sama Sekali Tidak Berbohong Ada Banyak Saksi Yang Mengantar Ibai Sampai Ke Pemakabannya Hacin Itu Hantunya Pudin Bergidik Mengingat Dia Tadi Malam Memang Benar-benar Membawa Ibai Pulang Naik Motornya Beberapa Orang Mulai Tertawa Kecil Merasa Cerita Pudin Tidak Masuk Akal Kada Mungkin Ibai Itu Anak Kaji Fauzi Kada Mungkin Dia Mati Jadi Hantu Abahnya Hanya Sudah Naik Kaji Pudin Menudukan Kepala Ia Merasa Malu Karena Sudah Kelepasan Bicara Dia Sudah Coba Untuk Menjelaskan Sebaik Mungkin Tetapi Tidak Ada Yang Benar-benar Percaya Padanya Fikirnya Berputar Memikirkan Kembali Kejadian Malam Itu Dengan Perasaan Takut Dan Bingung Yang Masih Menyelimuti Dirinya Sambil Menyerput Kopi Pudin Merasakan Hangatnya Kopi Mulai Menyentuh Tenggorokan Seolah Ingin Menghilangkan Rasa Dingin Yang Menyelidap Di Dalam Matinya Desas Desus Di Warung Kopi Mulai Berubah Menjadi Topik Yang Lebih Ringan Dan Obrolan Mengenai Pemakaman Ibai Perlahan Memudar Ketika Pudin Pada Akhirnya Meninggalkan Warung Sinar Matahari Pagi Terasa Menyakitkan Di Matanya Desa Angin Pagi Terasa Seolah Mengingatkan Kembali Pada Tadi Malam Yang Penuh Dengan Kengerian Ibai Berjalan Pulang Dengan Langkah Yang Lambat Di Dalam Warung Kopi Yang Sama Suasana Semakin Riu Setelah Pudin Menceritakan Pengalamannya Sementara Beberapa Orang Tampak Tidak Peduli Salah Satu Teman Kecil Ibai Seorang Pemuda Bernama Alui Terlihat Sangat Parah Alui Dikenal Sebagai Sosok Yang Temperamental Dan Juga Keras Kepala Dan Pagi Itu Amarannya Mencapai Puncak Alui Berdiri Di Tengah Warung Wajahnya Merah Padam Menatap Teman Temannya Dengan Tatapan Penduk Kebarahan Aku Kada Percaya Ibai Jadi Hantu Serunya Pengunjung Warung Kalau Benar Ibai Menjadi Hantu Maka Malam Ini Inya Pasti Datang Menghantu Aku Ini Kawan Yang Mulai Halus Tahu Banar Kelakuan Ibai Inya Itu Orang Baik Alui Menampakannya Dengan Nada Menantang Penuh Keyakinan Dan Keberanian Yang Tampaknya Tidak Berfikir Jauh Ibai Tidak Mungkin Bergentayangan Menjadi Hantu Terlebih Temannya Itu Sejak Kecil Selalu Bersikap Baik Pada Orang Orang Sekitar Teman Teman Alui Di Warung Menatap Kaget Beberapa Di antara Tersenyum Sinis Menganggap Tindakan Alui Sebagai Lelucon Belaka Berbeda Dengan Mereka Yang Lebih Tua Mereka Yang Merasakan Firasat Buruk Tentang Kematian Ibai Terlihat Gelisah Mereka Saling Bertukar Pandang Menyadari Bahwa Tantangan Alui Bukan Hal Yang Bisa Dianggap Enteng Alui Jangan Sembarangan Bapandir Salah Satu Lelaki Tua Di Warung Memperingatkan Dengan Nada Khawatir Jangan Sekali Kali Menantang Hal Hal Yang Kada Bisa Ikam Pahami Bujur Itu Nang I Tambah Seorang Perempuan Tua Dengan Wajah Penuh Garis Garis Keriput Kada Usah Menantang Kalo Ikam Kada Tahu Apa Yang Sedang Dihadapi Ini Bukan Masalah Main Main Alui Meremehkan Peringatan Tersebut Merasa Bahwa Dia Hanya Perlu Menunjukkan Keberadian Jangan Khawatir Katanya Dengan Nada Meremehkan Kalo Memang Ada Hantu Iba Yang Mengaguh Warga Aku Akan Datang Menghadapinya Warga Yang Memperingatkan Alui Tampak Semakin Khawatir Melihat Sikapnya Yang Seperti Itu Mereka Saling Bertukar Pandang Beberapa Menghela Nafas Berat Mudah Mudah Dia Kada Ketulahan Karena Tingkahnya Yang Pina Hasrat Banar Misik Salah Satu Dari Mereka Kepada Yang Lain Mereka Tahu Bahwa Menantang Hal-hal Gaib Bisa Berakibat Fatal Set Hari Mulai Gelap Alui Meninggalkan Tempat Kerja Dengan Penuh Keyakinan Merasa Bahwa Tantangannya Akan Membuktikan Semua Orang Salah Malam Itu Suasana Di Kampung Memang Menjadi Lebih Sepi Hanya Suara Jangkrik Dan Angin Malam Yang Mengisi Kekosongan Alui Yang Memang Sudah Siap Menghadapi Segala Kemungkinan Pergi Kerumahnya Dengan Semangat Yang Tinggi Di Dalam Kamar Alui Duduk Dengan Hati-hati Di Tempat Tidur Menunggu Dengan Tidak Sabaran Ia Lalu Menyalakan Lampu Dinding Untuk Menghilangkan Rasa Takut Yang Mulai Mengganggu Fikirannya Ketetapi Keningan Malam Dan Bayangan Bayangan Yang Bergerak Di Sekelilingnya Mulai Membuatnya Merasa Tidak Nyaman Angin Malam Yang Berhembus Dari Jendela Menambah Rasa Dingin Yang Merayapi Tubuhnya Siapa Garang Yang Kada Menutup Jendela Pas Malam Kayak Ini Gerutunya Waktu Berlalu Dengan Lambat Alui Mulai Merasa Tersah Ketika Jam Dinding Menunjukkan Pukul 12 Tengah Malam Suara Dari Luar Rumah Mulai Terasa Aneh Suara Langkah Kaki Yang Samar Desisan Lembut Dan Bau Busuk Yang Mirip Dengan Apa Yang Dirasakan Pudin Mulai Menyusup Kedalam Rumah Lalu Entah Bagaimana Tiba-tiba Saja Alui Merasa Ketakutan Mulai Merayap Kedalam Dirinya Ketika Alui Menolek Jendela Bayangan Gelap Itu Melintas Cepat Menambah Tegang Suasana Malam Alui Mencoba Menenangkan Dirinya Tetapi Jantungnya Berdegup Kencang Dan Keringat Dingin Mulai Membasahi Teguk Dia Mulai Menjadari Betapa Besar Resiko Dari Tantangannya Tadi Pagi Sehingga Kini Ketakutannya Semakin Memuncak Di Luar Jendela Gelap Malam Menjelubungi Segala Sesuatu Dan Keeningan Malam Seolah Menunggu Sesuatu Yang Tidak Dapat Diprediksi Alui Yang Kini Diliputi Rasa Takut Berdoa Di Dalam Hati Berharap Bahwa Dia Tidak Mengalami Hal Yang Lebih Buruk Dari Apa Yang Dibayangkannya Hah Ayo Bungul Apa Yang Kupikirakan Alui Menepis Rasa Takut Itu Dengan Berpura-pura Bersikap Berani Dibusungkannya Dada Mengusir Semua Rasa Takut Yang Sempat Datang Dia Tidak Lagi Tersentang Ketika Mendengar Suara Langkah Kaki Dari Luar Rumah Bibirnya Hanya Tersenyum Tipis Saat Dia Berkata Jika Itu Pasti Suara Tetangganya Yang Pulang Kemalaman Malam Semakin Larut Ketika Alui Memutuskan Untuk Keluar Dari Dalam Kamarnya Mengusir Rasa Takut Yang Menderanya Dengan Rasa Penasaran Yang Mendalam Suasana Di Luar Terasa Semakin Mencekam Dengan Langkah Pelan Alui Membuka Pintu Kamarnya Suara Berderit Lebut Dari Engsel Pintu Mengisi Keningan Malam Ia Melangkah Keluar Dengan Hati-hati Berusaha Agar Tidak Membuat Orang Tuanya Terbangun Dalam Kegelapan Lampu Lampu Jalan Yang Reduk Memantulkan Bayangan Bayangan Yang Bergerak Di Dinding Rumah Alui Melangkah Menuju Pintu Depan Rumah Aroma Busuk Yang Sama Yang Dirasakan Sebelumnya Kini Terasa Semakin Menyengat Alui Menahan Napas Dan Merapikan Pakaian Mencoba Untuk Tidak Terpengaruh Oleh Rasa Takut Yang Mengganggu Fikirannya Ibai Saat Alui Membuka Pintu Depan Dia Terkejut Melihat Sosok Di Luar Sana Di Depan Rumahnya Berdiri Ibai Namun Sosoknya Tampak Jauh Berbeda Dari Ibai Yang Terakhir Kali Alui Lihat Tubuh Ibai Yang Sekarang Nampak Membesar Kulitnya Mengembang Dengan Begitu Mengerikan Wajahnya Yang Dulu Familiar Kini Berubah Menjadi Wajah Menakutkan Dengan Mata Yang Hitam Legam Dan Mulut Penuh Dengan Gigi Gigi Tajap Alui Berdiri Membatung Di Ambang Pintu Matanya Membelalak Melihat Sosok Tersebut Tubuhnya Terasa Kaku Langkah Kakinya Terhenti Seolah Tidak Bisa Bergerak Karena Ketakutan Yang Medalam Bau Busuk Yang Menyengat Semakin Menyelimuti Suasana Membuat Alui Merasa Mual Sampai Ia Ingin Memutahkan Semua Isi Perutnya Ibai Bergerak Perlahan Menuju Alui Setiap Langkahnya Membuat Tanah Di Bawahnya Bergetar Alui Berusaha Untuk Bergerak Mundur Tetapi Kakinya Terasa Berat Akibat Tidak Bisa Melawan Rasa Takut Yang Menguasai Dirinya Ketika Ibai Semakin Dekat Wajahnya Nampak Semakin Menakutkan Dengan Ekspresi Kemarahan Yang Meluap Luap Tiba-tiba Saja Kulit Wajah Ibai Robek Dengan Sendirinya Darah Yang Menetes Dari Wajah Ibai Menambah Suasana Yang Menjekam Alui Yang Sudah Tidak Mampu Menahan Ketakutan Dan Pemandangan Dia Mengerikan Itu Merasakan Kepalanya Berputar Dan Tubuhnya Kini Mulai Lembas Rasa Pusing Sangat Parah Membuatnya Kehilangan Keseimbangan Ketika Ibai Mendekat Aroma Amis Bercampur Busuk Itu Terasa Semakin Kuat Sebelum Dia Bisa Melakukan Apapun Ibai Melayangkan Satu Pukulan Kewajah Alui Dengan Kekuatan Yang Sangat Besar Alui Merasakan Sakit Yang Tajam Di Wajahnya Sebelum Semuanya Menjadi Gelap Dia Terjatuh Ke Tanah Tubuhnya Tidak Bergerak Disusul Kesadaran Mulai Menghilang Dalam Keadaan Pingsan Alui Terjatuh Di Depan Pintu Rumah Sementara Ibai Berdiri Di Atasan Dengan Wajah Yang Masih Penuh Kemarahan Keheningan Malam Menyelimuti Kejadian Tersebut Dan Suasana Di Sekitaran Rumah Alui Terasa Semakin Mencekam Pagi Harinya Suasana Di Desa Masih Dalam Keadaan Tenang Dan Hening Matahari Mulai Terbit Memancarkan Cahaya Lebut Yang Menembus Awan Tipis Udah Pagi Terasa Segar Suasana Yang Jarang Ditemui Di Kota Ibu Alui Yang Baru Bangun Mulai Mencari Anaknya Khawatir Karena Alui Belum Juga Seharusnya Anak Itu Sudah Pergi Menyadap Karet Sejak Dini Hari Tadi Tetapi Alui Takunjung Keluar Keresan Itu Semakin Meningkat Ketika Ia Mendapati Pintu Kamar Alui Tidak Terkunci Dengan Hati-hati Ibu Alui Membuka Pintu Kamarnya Pandangannya Melintasi Ruangan Mencoba Mencari Sosok Anaknya Yang Mungkin Sedang Tertidur Nyenyak Ketika Tidak Menemukan Jawaban Rasa Cemas Semakin Membesar Ibu Alui Memutuskan Untuk Memeriksa Di sekitaran Rumah Berharap Dia bisa Menemukan Anaknya Dengan Cepat Saat Ibunya Alui Melangkah Keluar Rumah Keningan Pagi Yang Menyelembuti Desa Terasa Aneh Langkah Terasa Berat Rasa Cemas Semakin Membebani Fikirannya Ketika Ia Mencapai Depan Rumah Pandangannya Tertuju Pada Sosok Yang Terbaring Di Depan Pintu Ya Itu Adalah Alui Tergeletak Di tanah Dengan Posisi Yang Tidak Wajar Astagfirullah Ibunda Alui Berlari Ke arah Alui Dengan Penuh Kekhawatiran Alui Teriak Sambil Berlutut Di samping Anaknya Tangannya Gemetar Saat Ia Memeriksa Keadaan Alui Yang Tampak Sangat Pucat Juga Berkeringat Ras Suhu Tubuh Alui Terasa Sangat Tinggi Nafasa Tidak Teratur Ibunda Alui Segera Merasakan Demam Di tubuh Alui Menandakan Bawa Dia Dalam Kondisi Yang Sangat Buruk Alui Tergeletak Dengan pipi Yang merah Berbau Busuk Aroma Busuk Yang Menyangat Itu Membuat Ibu Alui Merasa Bual Dia Menyadari Bau Tersebut Berasal Dari pipi Alui Yang Tampak Kotor Dan Merlumuran Noda Noda Gelap Yang Menempel Di Wajahnya Bau Itu Membuat Ibu Alui Terhuyung Sejenak Seakan Aroma Tersebut Mengusik Setiap Indranya Sambil Terus Memegangi Alui Dengan Lembut Ibu Alui Mencoba Membangunkan Anaknya Alui Bangunan Kenapa Ika menggoreng Disini Tanyanya Dengan Penuh Kehawatiran Alui Hanya Menggerakkan Bibirnya Secara Tidak Jelas Berbicara Tentang Sosok Ibai Dengan Kata-kata Yang Tidak Bisa Dimengerti Suaranya Terdengar Putus-putus Dan Tidak Stabil Menambah Kesan Ketakutan Yang Mendalam Rasa Takut Yang Menguasai Alui Terlihat Jelas Dalam Kata-katanya Ibai Ibai Dia Di depan Rumahmu Hanya Alui Terus Mengigau Tanpa Bisa Menyelesaikan Kalimatnya Setiap Kata Yang Keluar Dari Mulut Alui Tampak Terputus-putus Dan Penuh Dengan Ketakutan Sehingga Menambah Kecemasan Ibunya Alui Karena Tubuh Alui Yang Masih Mengigil Dan Pipi Yang Berbau Busuk Itu Ibunda Alui Memutuskan Untuk Segera Memanggil Bantuan Dia Berlari Ke rumah Tetangga Mengumpulkan Beberapa Warga Untuk Membantu Dalam Waktu Singkat Beberapa Orang Desa Datang Untuk Membantu Membawa Alui Ke rumah Sakit Dekat Mereka Semua Merasa Khawatir Sekaligus Bingung Mencoba Memahami Apa Yang Telah Terjadi Kepada Alui Dan Mengapa Ia Bisa Mengalami Kondisi Yang Begitu Mengerikan Selama Perjalanan Ke rumah Sakit Ibunda Alui Terus Mengusap Kepala Alui Dengan Lembut Berharap Agar Anaknya Segera Pulih Dari Demam Tinggi Dan Ketakutan Yang Mengantrinya Sejak Hari itu Desa Yang Semula Tenang Dan Damai Tiba-tiba Berubah Menjadi Tempat Yang Dipenuhi Oleh Teror Dan Kengerian Setelah Kejadian Yang Menimpa Alui Kehadiran Arwa Ibai Mulai Terasa Di Setiap Sudut Desa Membuat Suasana Malam Penuh Dengan Ketegangan Dan Juga Rasa Takut Seiring Matahari Tenggelam Langit Berubah Gelap Dengan Awan Hitam Menggantung Reda Seolah Menandakan Sesuatu Yang Buruk Akan Menjadi Tempat Perlindungan Paling Aman Kini Berubah Menjadi Sasaran Teror Suasana Malam Yang Biasanya Tenang Kini Dipenuhi Dengan Suara Suara Aneh Yang Sulit Dijelaskan Di Salah Satu Rumah Pasan Dan Keluarga Yang Sedang Duduk Di Ruang Tamu Lampu Lampu Menyala Mencoba Untuk Mengusir Kegelapan Yang Semakin Mendekat Suara Derit Pintu Dan Jendela Yang Tidak Bisa Dijelaskan Mulai Terdengar Bah Pian Mendengarlah Suara Itu Tanya Bu Hasan Dengan Nade Cemas Suara Yang Mirip Dengan Kemuru Atau Dentuman Keras Membuat Mereka Semakin Gelisah Pasan Memeriksa Setiap Ruangan Mencoba Mencari Sumber Suara Tersebut Ketika Dia Membuka Lemari Dia Terkejut Kalah Melihat Barang Barang Di Dalam Yang Perserakan Berantakan Susul Suara Seperti Benda Yang Jatuh Terus Menerus Terdengar Dari Arah Atas Menyebabkan Rasa Takut Yang Mendalam Di rumah Lain Di rumah Keluarga Rudy Mereka Juga Mengalami Kejadian Lebih Menyeramkan Rudy Istrinya Dan Anak Anaknya Berkumpul Di Ruang Tengah Berusaha Untuk Tidak Panik Tetapi Lampu Terus Berkedip Dengan Sendirinya Bau Busuk Yang Sama Yang Dirasakan Alui Mulai Menyebar Di Ruangan Rudy Rudy Mencoba Menenangkan Keluarganya Dengan Mengatakan Bahwa Itu Semua Hanya Masalah Listrik Tetapi Dia Sendiri Juga Merasa Ketakutan Di rumah Yang Lebih Jauh Rumah Keluarga Julak Hadi Teror Datang Dalam Bentuk Suara Aneh Di Malam Hari Mereka Mendengar Ketukan Keras Di Pintu Yang Seolah Ingin Masuk Kedalam Rumah Setiap Kali Mereka Membuka Pintu Untuk Memeriksa Tidak Ada Siapa Siapa Di Luar Sampai Akhirnya Julak Hadi Menyuruh Anak Ketidur Di Kamar Yang Sama Sementara Ia Membaca Surah Alba Korol Sepanjang Malam Berbeda Lagi Di Rumah Keluarga Ajil Siti Mereka Mengalami Teror Yang Lebih Halus Tetapi Sama Menakutkannya Ajil Siti Dan Suaminya Merasa Getaran Aneh Di Tempat Tidur Mereka Seolah Sesuatu Yang Tidak Terlihat Sedang Merayap Di Bawah Ranjangnya Ketika Mereka Menyalakan Lampu Mereka Melihat Jejak Jejak Kotor Di Lantai Mengarah Ke Jendela Yang Sudah Terbuka Lebar Meskipun Mereka Yakin Sudah Menutup Sebelumnya Malam Pun Semakin Larut Disaterasa Seperti Terbungkus Dalam Serimut Ketakutan Setiap Rumah Tampaknya Mengalami Teror Dengan Cara Yang Berbeda Tetapi Semua Merasakan Kehadiran Arwah Ibai Dengan Gangguan Mengerikan Yang Sama Kesokan Malam Beberapa Orang Yang Merasa Penasaran Dan Pemberani Memutuskan Untuk Mengintip Ketempat Pemakaman Ibai Dari Kejauhan Mereka Bergerak Dengan Hati-hati Menyelinap Melalui Semak Semak Dan Pepohonan Berusaha Tidak Menarik Perhatian Langit Malam Tertutup Awan Gelap Hanya Diterangi Oleh Cahaya Rembulan Yang Redup Suasana Semakin Menjadi Menegangkan Saat Angin Malam Mulai Bertiup Membawa Aroma Dupa Dan Bau Tanah Yang Lebap Beberapa Pria Penasaran Itu Berdiri Di Belakang Pohon Besar Mengintip Ke Arap Pemakaman Dengan Mata Terbuka Lebar Dari Tempat Persembunyian Mereka Mereka Dapat Melihat Gundukan Tanah Yang Menutupi Kuburan Ibai Tanah Di Sekitaran Bakam Itu Tampak Bergetar Seolah Ada Sesuatu Yang Bergerak Gerak Di Bawahnya Beberapa Di Antara Mereka Merasakan Hawat Dingin Yang Menyentuh Kulit Membuat Bulu Roma Berdiri Tiba-tiba Saja Dari Dalam Gundukan Tanah Itu Terlihat Kepulan Asap Putih Yang Tipis Mulai Muncul Asap Tersebut Perlahan-lahan Menyebar Ke udara Membentuk Pola Yang Aneh Pria-pria Itu Saling Memandang Dengan Jemaah Sementara Hati Mereka Berdegu Puncang Apa Itu Bisik Salah Seorang Dari Mereka Suaranya Hampir Tidak Tendengar Karena Ketakutan Asap Yang Membumbung Tinggi Mulai Mengupul Dan Bentuk Tersebut Menjadi Lebih Jelas Mengarah Pada Bentuk Manusia Yang Sama Sosok Yang Muncul Dari Asap Tersebut Tampak Seperti Siluet Seorang Lelaki Dengan Wajah Yang Tampak Tidak Jelas Tapi Penuh Dengan Aura Menakutkan Dalam Cahaya Reduk Malam Bentuk Sosok Itu Menjadi Semakin Nyata Menampakkan Diri Sebagai Ibai Para Pengintip Itu Terdiam Tidak Bisa Bergerak Ataupun Berteriak Mereka Melihat Dengan Mata Terbuka Lebar Saat Sosok Ibai Kini Mulai Membentuk Detailnya Wajahnya Tampak Muram Penuh Dengan Amara Dengan Mata Yang Berkilau Merah Dan Mulut Yang Tampak Terbuka Seperti Sedang Mengeluarkan Jeritan Kesakitan Yang Tidak Terdengar Tubuhnya Tampak Lebih Besar Dari Sebelumnya Dengan Aura Yang Mengerikan Mengelilinginya Sosok Ibai Kini Berdiri Di Atas Tanah Kuburan Dengan Tangan Terulur Seolah Ingin Meraih Sesuatu Asap Yang Mengelilinginya Membentuk Lingkaran Lingkaran Putih Yang Berputar Putar Beberapa Di Antara Mereka Melihat Tangan Ibai Yang Terlihat Mengerikan Dengan Jari Jari Yang Memanjang Dan Kuku Yang Tajam Seperti Cakar Ketika Sosok Ibai Mulai Bergerak Para Pengintip Itu Merasa Tercekam Setiap Gerakan Yang Dilakukan Oleh Ibai Tampak Lambat Dan Penuh Dengan Kekuatan Supranatural Yang Belayang Di Atas Tanah Cahaya Rembulan Yang Menyinari Sosoknya Memberikan Efek Menyeramkan Membuat Orang Yang Melihatnya Gementar Sampai Terkencing Ketakutan Salah Satu Dari Mereka Tidak Bisa Menahan Diri Ia Hampir Saja Berlari Tetapi Temannya Segera Menangkap Tangannya Menyuruh Agar Ia Tetap Di Tempat Agar Tidak Ketahuan Sosok Yang Menyerupai Ibai Itu Eh Ika Mana Kayak Alui Mokanya Ditampar Ibai Sampai Wahini Masih Babau Garuk Bisik Temannya Geram Dia Memberingatkan Agar Tidak Bersikap Seperti Alui Yang Hingga Kini Wajahnya Masih Berbau Busuk Setelah Ditampar Ibai Akhirnya Sosok Ibai Mulai Memudar Menjadi Kepulan Asap Asap Itu Menyusut Dan Menghilang Kedalam Kegelapan Malam Meninggalkan Sisa Bau Busuk Para pengintip Yang telah Menunggu Dengan Nafas Tahan Pada Akhirnya Bisa Bergerak Lagi Mereka Lalu Bergegas Pulang Ke Desa Dengan Perasaan Campur Aduk Mereka Tahu Bahwasanya Teror Dari Arwa Ibai Belum Sepenuhnya Berakhir Kesaksian Tersebut Akan Mempengaruhi Setiap Orang Yang Ada Di Desa Dengan Berlarunya Waktu Ketakutan Di Desa Semakin Meningkat Para Warga Saling Berbagi Cerita Tentang Pengalaman Mereka Saling Memperingatkan Satu Sama Lain Agar Tidak Tidur Seorang Diri Dan Harap Selalu Mengaji Agar Selamat Dari Gangguan Ibai Tentang Semakin Memuncak Ketika Teror Dari Arwa Ibai Takun Jumberda Warga Yang Semakin Resah Mulai Mencoba Mengumpulkan Informasi Dugaan Mereka Mengarah Pada Keluarga Ibai Ketika Semua Cara Untuk Mengusir Teror Tidak Berhasil Mereka Lalu Memutuskan Untuk Memaksa Keluarga Ibai Mengungkapkan Kebenaran Tentang Apa Yang Sebenarnya Sudah Terjadi Keluarga Ibai Menudukan Kepala Juga Merasa Semakin Tertekan Oleh Permintaan Warga Rumah Mereka Dikelilingi Oleh Para Tetangga Yang Ingin Mendapatkan Penjelasan Dengan Wajah Pucat Dan Tangan Bergetar Ibu Ibai Akhirnya Mengumpulkan Keberanian Untuk Berbicara Ibu Ibai Dengan Suara Gemetar Pada Akhirnya Menceritakan Kisah Yang Selama Ini Mereka Simpan Rapat Rapat Ibai Ibai Dahulu Pernabai Isian Untalan Bulu Mariaban Keluarga Ibai Menceritakan Bahwasannya Ibai Telah Lama Tertarik Pada Ilmu Hitam Dan Menganggap Bulu Mariaban Sebagai Bahan Untuk Bisa Membuatnya Kebal Dari Segala Senjata Tajam Tapi Sayangnya Ketika Ibai Meninggal Dunia Bulu Tersebut Tidak Sempat Dibuang Karena Kematian Yang Tiba Tiba Juga Secara Tidak Terduga Warga Mendengarkan Dengan Cermat Wajah Mereka Menunjukkan Campuran Antara Rasa Terkejut Dan Juga Rasa Marah Bulu Mariaban Bukanlah Hal Asing Terutama Untuk Para Lelaki Yang Ingin Kebal Hanya Saja Bagaimana Bisa Ibai Anak Dari Pak Haji Fauzi Berani Melakukan Hal Semacam Itu Sebagai Tetua Yang Dihormati Di Kampung Mereka Tentunya Haji Fauzi Pernah Memperingatkan Anaknya Sendiri Agar Jangan Berani Menelan Bulu Mariaban Ini Salah Kami Ini Salah Kami Yang Gagal Mendidik Ibai Inyat Terlalu Kami Manjakan Semua Kehandaknya Selalu Kami Turuti Ibunda Ibai Mengusap Air Mata Yang Meleleh Di Pipinya Dia Mengakui Dirinya Sudah Salah Dalam Mendidik Ibai Dengan Cara Menuruti Semua Keinginannya Warga Semakin Terkejut Lagi Saat Perempuan Tua Itu Mengaku Jika Ibai Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan Melainkan Tewas Karena Dipukuli Oleh Para Pedagang Pasar Yang Sudah Geram Dengan Tingkah Laku Ibai Selama Ini Kadaan Ekonomi Haji Fauzi Yang Tidak Lagi Sekaya Dulu Membuat Ibai Merasa Tertekan Di akhirnya Nekat Pindah Ke Kota Dan Terbiasa Mencopet Dompet Para Pembeli Yang Lengah Lalu Dijadi Dia Tidak Segan Segan Lagi Meminta Uang Kepada Para Pedagang Jika Ada Yang Berani Menolak Maka Ibai Akan Menghancurkan Lapak Si Pedagang Tersebut Para Pedagang Yang Semakin Marah Akhirnya Sepakat Untuk Membuat Perhitungan Terhadap Ibai Suatu Saat Ketika Ibai Tertangkap Basah Telah Mencopet Dompet Seorang Dene Tua Para Pedagang Pun Segera Memanfaatkan Kesempatan Tersebut Ibai Dipukuli Sampai Sekarat Lalu Mati Karena Kehabisan Darah Luka Di Sekujur Tubuhnya Membuat Ibai Semakin Menderita Kami Yang Bertanggung Jawab Atas Kejadian Ini Ujar Ibunda Ibai Lagi Sementara Suaminya Hanya Menunduk Sejak Tadi Keluarga Ibai Memutuskan Untuk Menghubungi Seorang Ulama Terkenal Dari Tempat Yang Terkenal Sebagai Kota Santri Ulama Ini Cukup Dikenal Luas Karena Kemampuannya Dalam Menangani Masalah Masalah Spiritual Dengan Penuh Harapan Keluarga Ibai Mengunjungi Rumah Ulama Tersebut Dan Menjelaskan Tentang Permasalahan Mereka Ulama Itu Menyimak Dengan Serius Dan Memberikan Janji Untuk Datang Kemakam Ibai Keesokan Harinya Dan Kesokan Harinya Sosana Desa Menjadi Ramai Saat Sang Tiba Di Makam Ibai Saat Tiba Di Pemakaman Ulama Itu Berdiri Di Depan Kuburan Ibai Dengan Tatapan Yang Serius Keluarga Ibai Berdiri Di Belakang Si Ulama Dengan Wajah Penuh Rasa Bersalah Dan Penuh Harap Mereka Menatap Kuburan Ibai Yang Sekarang Tampak Tidak Terawat Walau Ia Baru Dimakamkan Seminggu Yang Lalu Makam Ibai Akhirnya Dibongkar Lagi Ulama Tersebut Memandikan Jenazah Ibai Untuk Membersihkan Barang Kotor Yang Masih Tertinggal Di Dalam Tubuhnya Setelah Selesai Dimandikan Tubuh Ibai Kembali Dikavani Dengan Kain Yang Baru Lalu Dikebumikan Lagi Warga Yang Sempat Mengintim Saat Tubuh Ibai Diangkat Dari Kuburan Berbicara Pada Temannya Pudin Yang Juga Melihat Hal Tersebut Memberikan Isyarat Agar Temannya Tidak Bersuara Mereka Tidak Berhak Mengatakan Yang Buruk Buruk Tentang Ibai Biarlah Itu Menjadikan Pertanggung Jawabannya Sendiri Setelah Acara Itu Selesai Ulama Yang Diundang Ibu Ibai Menolak Diberikan Wang Ibai Dia Dan Para Santri Yang Mendampinginya Pulang Sesegera Mungkin Dan Sejegar Itu Ibu Serta Ayah Ibai Tidak Berani Lagi Keluar Rumah Kecuali Ada Urusan Penting Yang Harus Mereka Lakukan Setelah Itu Mereka Kembali Mengurung Diri Di Rumah Melakukan Berbagai Hal Untuk Mengurangi Rasa Bosan Sebulan Kemudian Haji Fauzi Ayah Anda Dari Ibai Meninggal Dunia Menyusul Kepergian Anaknya Menurut Warga Haji Fauzi Meninggal Karena Menanggung Malu Karena Ia merasa Telah Gagal Dalam Mendidik Anaknya Sendiri Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Kenengakinasi Selalu Keren banget Untuk Disimak Dan disini Bagaimana Kisah tentang Seorang Pereman Pasar Di Kalimantan Jadi Begini Teman-teman Ibai Itu Jadi Pereman Tapi Di Pasar Yang Jauh Daripada Rumahnya Jadi Orang-orang Ibai Ternyata Merantau Untuk Menjadi Pereman Pasar Untuk Jadi Kriminal Karena Dia Copet Juga Maklak Juga Segala Macem-macem Dan Di Rumahnya Sendiri Padahal Ibai Ini Adalah Anak Seorang Pahaji Tokoh Agama Tokoh Yang Cukup Terpandang Di Desanya Dan Pada Saat Dia Meninggal Ketika Di Perantauan Dia Meninggal Dibawa Pulang Rumah Keluarganya Menutupi Penyebab Dari Meninggal Dunianya Ibai Tersebut Jadi Warga Tahunya Ibai Kecelakaan Padahal Ibai Ini Meninggal Karena Dikeroyok Masa Setelah Ketangkap Kedapatan Mencopet Dongpet Seorang Ibu Jadi Disini Kenapa Ternyata Ibai Akhirnya Menjadi Hantu Bangket Dalam bahasa Kalimantan Bangket Itu Karena Ternyata Berani Menelan Bulu Mariaban Jadi Bulu Mariaban Ini adalah Salah Satu Makhluk Misterius Yang Ada Di Tanah Kalimantan Kalau Di Tanah Jawa Mungkin Seperti Gendruwo Bentuknya Tapi Disini Nyalir Disini Mariaban Lebih Ganas Daripada Gendruwo Lebih Beringas Dan Yang mana Siapa Yang bisa Mengambil Bulu Mariaban Itu Akan Bisa Memiliki Ilmu Kebal Nah Sebenernya Tidak Perlu Ibai Nelan Nelan Bulu Mariaban Sebenernya Biasanya Bulu Mariaban Itu Hanya Diletakkan Di Luar Tubuh Atau Seperti Di Selah Gigi Atau Dimana Nah Setelah Orang Itu Memakai Bulu Mariaban Yang Sudah Dimantrai Itu Maka Dia Kembal Terhadap Berbagai Senjata Tajam Tapi Memang Hasiatnya Itu Akan Lebih Mantep Apabila Bulu Mariaban Itu Di Pelan Tapi Ini Resikonya Seperti Ibai Ketika Dia Meninggal Dunia Pada Akhirnya Ibai Bangkit Kembali Dan Seperti Belum Tenang Alhamdulillah Akhirnya Keluarga Mengakui Itu Dan Akhirnya Mencari Solusi Dipanggilkan Ustadz Keren Juga Ustadz Dari Salah Satu Pesantren Di Merukia Dibongkar Lagi Jasadnya Dimandikan Lagi Dikavani Lagi Seperti Ulang Proses Akhirnya Terror Dari Hantu Ibai Selesai Alhamdulillah Disini Banyak Sekali Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dalam Kisah Barusan Jadi Seterusnya Orang Dulu Memakai Ilmu Kembali Itu Adalah Untuk Keselamatan Pribadi Karena Contohnya Orang Dulu Kan Banyak Yang Cari Kayu Ke Hutan Jadi Segala Macem Kalau Misalkan Di Dalam Perjalanan Dia Terluka Atau Misalkan Dia Baco Pohon Tapi Kena Tangannya Sendiri Jago-jagoan Sosoan Jadi Memang Disitu Banyak Sekali Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dalam Kisah Barusan Dan Keren Pakai Banget Kisah Teror Dapat Banget Mencuk Gigit Banget Buat Kenang Akinasi Selalu Keren Kisah Ditunggu Lagi Kisah Terbarunya Dari Kalimantan Semoga Teman Teman Semua Bisa Terhibur Dengan Kisah Barusan Dan Silahkan Buat Teman Mungkin Yang Punya Komentar Lain Yang Punya Pendapat Lain Tentang Kisah Barusan Bisa Ditulis Di Dalam Kolom Komentar Ataupun Sering Menyapa Insya Allah Kami Akan Menjawab Satu Persatu Buat Yang Suka Dengan Videonya Bisa Diklik Like Jempol Buat Teman Teman Mungkin Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Konten Yang Akan Kami Upload Di Setiap Harinya Kami Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman Teman Yang Sudah Selalu Setia Mendukung Channel Kami Yang Dan Di Akhir Kata Saya Ilo Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Dalam Pembawaan Kisahnya Barusan Ada Kata Kata Saya Salah Ataupun Ada Kata Kata Saya Mungkin Yang Kurang Berkenan Diat Teman Teman Saya Mohon Dibukakan Binta Maaf Seluas Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Kami Selanjutnya Pasti Tidak Kalah Serunya Pasti Tidak Koror Masih